Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U19 vs Timnas Filipina U19 di Piala AFF U19 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timnas Filipina U19 di matchday ketiga grupa Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabagan, Jumat 8 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U19, Sin Tayeyong, bisa dibilang sedang pusing saat ini. Sebab, pemain andalannya yakni Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena mengalami masalah hamstring. Sejauh ini belum diketahui kapan Marcelino Ferdinand bakal bermain. Satu hal yang pasti, kehilangan Marcelino Ferdinand merupakan pukulan telak bagi skuad Garuda Nusantara. Karena itu, Sin Tayeyong harus mencarikan pemain pengganti Marcelino Ferdinand sebagai otak serangan. Lantas, formasi apa yang bakal diturunkan Sin Tayeyong? Sin Tayeyong kemungkinan bakal menurunkan formasi 4-3-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawam dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Selanjutnya, empat back sejajar ditempati Kakang Rudianto, Ahmad Rusadi, Marcel Januar dan Nika Etata. Untuk tiga gelandang dipercayakan kepada Rafli Asrul, Arhan Fikri dan Dimas Pamungkas. Untuk pengisi tiga terdepan ditempati Ronaldo Kuateh, Alfrianto Niko dan Hoki Caraka. Menarik menanti aksi Ronaldo Kuateh di Laga Timnas Indonesia U19 vs Timnas Filipina U19. Di tengah ketiadaan Marcelino Ferdinand, keberadaan Ronaldo Kuateh sangat dibutuhkan. Berstatus sebagai pemain paling berpengalaman, tenaga maksimal wajib dikeluarkan winger milik Madura United ini. Dari tiga pertandingan Piala AFF U19 2022, Ronaldo Kuateh baru mengemas satu gol. Karena itu, menarik menanti aksi Ronaldo Kuateh dalam Laga Timnas Indonesia U19 vs Filipina di lanjutan Piala AFF U19 2022. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U19 vs Timnas Filipina U19 di Piala AFF U19 2022. 4-3-3 Cahya Supriyadi, Kakang Rudianto, Ahmad Rusadi, Marcel Januar, Mikael Tata, Dimas Pamungkas, Rafli Asrul, Arhan Fikri, Alfrianto Niko, Ronaldo Kuateh, Hoki Caraka. 5-3 Cahya Supriyadi, Kakang Rudianto, Indonesia U19 2022.